Hai baik di sini ada pertanyaan saya gangguin dulu dah di video tentang cara membuat server LAN lokal dengan IP fisik publik ada pertanyaan nah ini dari Wow namanya susah banget ya Tech Hitsugaya kayak nama Jepang gitu bagaimana cara set IP set public DNS buat IP versi 6 Oke saya contoh kasih contoh beneran aja ya ini saya jadi iseng nih saya akan masuk masuk ke mesin saya LMS Onocenter waridik saya akan sama mesin Onocenter waridik ini mahluknya makhluknya yang ini satu lagi yang ini ini mahluknya Oke kita akan coba set IP versi 6 disitu pakai teredo ya saya akan install tredo oke kita installnya miredo yes ini juga saya install miredo ini dua-duanya install udah selesai coba kita lihat if config ini sudah ada teredo nya sudah jalan saya sudah punya IP di ups s3-2 global muset parah banget ini oke s3-2 nggak salah nih haha ya udah alhamdulillah 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 oke saya saya simpan dulu disini ini punyanya LMS terus satu lagi disini disini ops coba coba wah lo nggak langsung jalan nih tidak langsung jalan disini coba 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 co tapi enggak ada tunnelnya enggak keluar wah ini ada error diselesaian yang satu error yang satu enggak bisa coba google dulu googling 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 ya paradok device tunnel not exist yaudah sementara satu enggak jalan nih tapi enggak tahu kenapa jadi ininya enggak keluar dia devnet tunnel kenapa dia enggak mau jalan nih coba 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 sorry penasaran dikit hmm hmm coba kita cek enggak ada tidak ada ini waduh coba coba reload hmm hmm enggak ada modul tunnelnya enggak ada berarti wah di kernelnya enggak dimasukin modul tunnel nih enggak ada modul tunnel ini di kernel yaudah ini urusannya panjang satu paksa di cancel dulu makhluk yang ini jadi yang ono center ini tidak ada tunnelnya jadi enggak bisa IP versi 6 cuma yang ini ada tunnelnya jadi udah aman versi 6nya udah jalan sekarang tinggal bagaimana cara memasukkan DNS oke cara masukkan DNSnya enggak susah sih sebenarnya masuk ke wiki ke bin atau IP versi 6 setting DNSnya ada di bawah kalau ngasih DNS ini coba kita lihat cara masukinnya jadi kita install ini pin 9 udah di install oke saya masukin masukin record nah disini dia masukin record nah kita tinggal masukin record disininya aja ya jadi cuma in A segini oke sekarang saya akan makin record disini bin lokal lokal oke kita lihat ono center orid-nya ada disini var lip bin ups ribet saya akan tambahin ya ini dia ini versi harus saya naikin dulu sekarang 2020 sekarang 2020 628 28 28 sekarang saya masukkan disini nah untuk IP first term seperti itu A nya ada 4 sekarang tinggal kita corong IP nya berapa disini cuman gini doang oke cuman itu yang perlu kita lakukan terus kita restart DNS nya bin restart oke disini juga ada DNS yang sama or name di donkow lokal disini ada ono center rd host ini udah gak dipakai yang ono center dot id gak kuat bayar kemahalan mateng gak gue jadi kita pakai yang ini aja ini murah 50.000 setahun masih oke lah bisa kebayar lah saya tadi masuk ini harus diganti biasakan versi diganti kalau saya versi pakai tanggal supaya gampang ingatnya aja sih 20 06 28 28 28 oke sekarang disini saya tambahin LMS jadi yang punya IP versi 6 cuma yang LMS yang satu lagi gak ada soalnya kernel modul tunnel nya gak ada sekarang kita coba dari sini cuma dia akan pindah lagi kalau ke ini akan pindah kemana sini coba kita akan browse pakai IP versi 6 langsung terus masuk ke DNS cek pakai versi 6 connection is not private prosi jalan jadi masuk ke LMS center webnya kayak gini doang kalau saya masuk ke moodle baru kayak pustaka yang gak yang gak ke ganti-ganti nah ini pustakanya tapi versi 6 saya masuknya udah tinggal sekarang DNS nya cuma DNS nya dia akan balik ke ini DNS nya akan balik ke versi 4 ini dimasuk sini cuman ini versi 4 masuk bingung antara versi 6 versi 4 gak kelihatan sebenarnya jadi bisa versi 6 bisa versi 4 gak tau masuk yang mana tapi kira-kira versi 6 nya udah jalan DNS nya udah dibikin aktif versi 6 cuman itu aja sih jadi ngerubahnya disini di entry yang ini in triple A di DNS server nya gitu dengan cara itu kita bisa si DNS tau bahwa ada versi 6 disitu gitu mungkin DNS server nya juga perlu dikasih versi 6 ya mana sih ini dia ini dia ns3 yang ini ns3 yang versi 6 juga 221 disini versi 6 juga ns3 oke jadi ns3 juga versi 6 saya disini juga saya edit juga ns3 nya versi 6 kalau sudah saya di restart ini juga saya restart sudah subuh oke tinggal paling kalau mau ngeping ping 6 ping 6 lms center already dia masih datanya data yang lama dia butuh waktu buat propagasi jadi gak bisa langsung coba kalau saya coba kalau saya cek kesini kok jawabannya masih gak ada seru nih urusannya disini disininya sih udah ini wah butuh waktu propagasi ini kayaknya kira-kira ID nya seperti itu coba saya cek disini saya cek ke domain cloud dulu oke saya harus ngedit di seorang dns yang lain lagi soal ini dns ada banyak dns ada 5 saya baru nge-set 2 2 lagi belum diset oke saya harus nge-set di tempat lain tapi kira-kira ID dasarnya seperti itu kalau udah settingnya bener harusnya semoga jalan sih cuma itu aja sih jadi kita tambahin ini aja A4 udah subuh jadi saya harus sholat dulu mudah-mudahan bisa memberikan gambaran cara setting dns IPv6